Intro Halo sukang sonton dulu lor Kabar baik kabar sehat ya Syukur alam dulu lamin Sore ini saya ada di Kalibanteng ini lor Rencana mau hunting bus ini Karena tadi saya juga cek di Google Maps Ternyata di daerah Kalibanteng itu banyak sekali agen-agen bus eksekutif lor Khususnya untuk bus malam Nah ini saya sama temen saya Lenarto Nongkrong di Kalibanteng Tepatnya di agen bus Putra Remaja Agen bus Kalibanteng sendiri itu Lokasinya di sebelah barat flavor Kalibanteng lor Tepatnya di jembatan sungai kecil ini Disini tuh banyak sekali lor Bus-bus eksekutif Bus malam ya Khususnya seperti Bejau Sentrum Putra Mulia Agra Mas Sampai dengan Putra Remaja Ada semua disini Seperti yang kita lihat lor Barusan garangan udah meluncur itu lor Sentrum Bus sentrum itu ada tulisan garangan depannya itu Dan di belakangnya juga disusul lagi sentrum ini lor Tentunya bus-bus malam jurusan Jakarta semua ini Yang liverynya mengambil tema seperti jerseynya Klub Sepanyol Kelta Vigo ini kalau saya lihat Kemudian disusul Bosanova nih lor Yang menggunakan bodi Z3 Plus Bus yang new super high deck Premium coach Tentunya punya Adi Putro karoseri ini Oke lor Bus yang kita tunggu-tunggu udah datang ini lor Putra Remaja Eksekutif kelas Eksekutif kelasnya Putra Remaja itu Pasti ada legres Atas sandaran pahannya itu Nah ini yang lain Kediri Jampi Kediri Jampi lor Atuh banget ini lor Kita lihat masnya yang punya agen ini Sangat bersemangat lor Sangat tangkas Sangat mincah ini Responsif bolognya lah Melayani calon penumpang Emang harus begitu sih lor Agen itu harus Sangat ramah Sangat tangkas Memang harus seperti itu Karena Putra Remaja sendiri itu Begitu eksis ya lor ya Begitu eksis Melayani masyarakat Untuk pepergian Dari Jawa ke Sumatera Khususnya Saya sendiri sudah dua kali lor Naik Putra Remaja Dan belum pernah Dikecewakan Pokoknya pelayanannya bagus lah Bahkan salah satu alasan saya Untuk hunting bus Putra Remaja lagi Ya karena saya kangen lor Sama bus ini lor Saya termasuk nge-fan juga Sama bus ini Selain Rosalia Indah tentunya Bus Putra Remaja Traya Kediri Jambi ini Menggunakan bodi XZR Dari Morodadi Primanur Dengan casus Mercedes-Benz Tentunya dengan Livery gambar pango Yang elegan Dari Morodadi Primanur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saatnya kita pulang lor Ini sekalian kita jalan-jalan ya Keliling kota Semarang ya Kenapa di sebelah kanan ini ada flavor kali banteng lor Clever yang mulai dibangun Sekitar tahun 2011 ya Dengan kontraktor pelaksanannya Itu PT Adikarya dulu Dan subkondasi porvernya PT Paku Bumi Semesta Sayang saya gak ikut Terima di situ lor karena Pada saat flavor kali banteng Dibangun mulai dibangun Saya juga sedang mengerjakan Jembatan Tinalung Di tol Semarang Bawen lor Di Ungaran itu Dan di depan kita ini ada bangunan legendaris lor Bangunan Lawang Sewu Yang lokasinya persis di depan Tugu Muda lor Tugu Muda Simbol perlawanan rakyat Semarang Waktu mengusir penjajahan Jepang lor Oke mungkin gitu dulu lor Video saya kali ini ya Insya Allah saya tutup update Untuk video video berikutnya Tentunya untuk berbagi informasi Ke dulu dulu semua ya Para bismannya ya lor Maturnuhkan lor Atas dukungannya selama ini ya lor ya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!